Saat itu ya ditemani oleh anak bungsunya Kaisan untuk mengunjungi tempat cukur rambut yang kekinian tersebut. Lepas pampresnya mana pak? Ayo kabur lagi ya dari pas pampres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my youtube channel Lebas Studio. Bagi anda yang first time di channel ini saya ucapkan selamat datang. Welcome to my youtube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi anda yang telah pun subscribe ini channel saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam semupun kepada anda yang tengah menonton video di dalam ini channel. Ini merupakan permintaan daripada subscribe. Video kali ini berjudul, di luar agenda pas pampres kelembakan. Inilah 10 kelakuan unik Presiden Jokowi yang bikin panik. Wow, bikin panik guys. Video ini saya dapat di pada channel Update Pro. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Update Pro dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen guys. Tanpa basa-basa guys, saya tidak sabar lagi melihat 10 kelakuan unik Presiden Jokowi guys. Yang kira-basa, 3, 2, 1, go. Welcome to Update Pro. Terlepas dari segala pro dan kontra, harus diakui Presiden Jokowi Dodo atau Pak Jokowi adalah Presiden yang unik. Karakternya yang sederhana, membumi, dan serba spontan sangatlah berbeda dengan Presiden-Presiden terdahulu Republik Indonesia. Beliau juga bahkan memiliki beberapa tingkah laku unik yang kerap menyitap perhatian publik. Mau tahu seperti apa kelakuan unik beliau? Nah, berikut ini 10 kelakuan unik Presiden Jokowi. Sikap Presiden Jokowi saat melayat ke rumah duka Komisaris Independen Waskita Karya, Victor Sirait, menjadi sorotan warganet. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter at Srikandi Garuda, tampak Pak Jokowi menunjukkan hal yang tidak biasa. Saat tiba di depan pintu rumah duka, Pak Jokowi terlihat berhenti selama beberapa detik. Rupanya, Pak Jokowi sedang membuka sepatu yang ia kenakan. Hal itu sempat membuat Pak Spam Pres kebingungan. Namun jika dilihat, tampak sejumlah pelayat masih mengenakan alas kaki masuk ke rumah duka, termasuk Pak Spam Pres. Tapi Pak Jokowi mah beda, ia memilih untuk melepas sepatunya. Nyemplung di Taman Mangrove Nyemplung di Taman Mangrove Ada sesuatu yang unik saat Presiden Jokowi menghadiri acara penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove di pantai wisata Raja Kecing. Saat itu Pak Jokowi terlihat tidak ragu turun langsung bersama masyarakat untuk melakukan rehabilitasi pohon mangrove. Padahal saat itu air laut sedang pasang setinggi pinggang orang dewasa. Namun hal tersebut tidak menyerutkan semangat Pak Jokowi. Selain nyemplung ke laut, Pak Jokowi juga menyita perhatian publik saat dia memilih untuk tidak mengenakan alas kaki atau nyeker saat menanam mangrove. Padahal masyarakat yang lain aja pakai alas kaki loh Pak. Pak Jokowi emang beda ya. Ada alas kaki. Luar biasa. Satu tindakan yang berani, berani guys pada selama Presiden. Nyebrang Sungai Saat menghadiri acara penanaman pohon mangrove di daerah Cilacap, Presiden Jokowi lagi-lagi membuat panitia dan pas pampres kelapakan dengan aksi yang dilakukannya. Di luar agenda yang telah direncanakan, tiba-tiba Pak Jokowi ingin menyebrang sungai. Bersama seorang pas pampres dan tiga orang nelayan, Pak Jokowi menyebrangi sungai menggunakan perahu kecil. Bukan tanpa alasan, rupanya Pak Jokowi ingin menyapa warganya yang saat itu tengah berada di seberang sungai. Tak hanya sekadar menyapa, Pak Jokowi juga terlihat membeli seikat kepiting dari warga sekitar. Lumayan buat kepiting sos padang di istana. Ketam guys. Wow. Memang unik guys. Beli pecel. Beli pecel. Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk meninjau langsung program vaksinasi door-to-door pada masyarakat desa Segaran, Kabupaten Klaten. Saat peninjauan, Pak Jokowi melakukan dialog dengan beberapa masyarakat sekitar. Uniknya, perhatian Pak Jokowi teralihkan dengan dagangan seorang ibu-ibu. Ternyata nih guys, ibu ini lagi jualan pecel. Terlihat menggoda, Pak Jokowi pun memutuskan untuk membeli pecel tersebut. Pecel emang gak ada lawan sih. Setelah jajan pecel, Pak Jokowi melanjutkan aktivitasnya dengan bagi-bagi uang ke masyarakat sekitar. Masyarakat pun terlihat senang dengan kehadiran orang nomor satu di negeri ini. Senang lah, apalagi dapat duit. Beberapa bulan yang lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat. Salah satu agenda dalam kunjungan Pak Jokowi adalah peninjauan vaksinasi di lingkungan pendok pesantren. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi oleh Pak Jokowi berhenti. Waduh, ada apa ya? Rupanya nih, Pak Jokowi ingin melihat seorang ibu-ibu yang mencoba untuk berinteraksi dengan dia. Saat berhenti, ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya ini meminta bantuan kepada Pak Jokowi. Tanpa basa-basi, Pak Jokowi meminta pas pampres untuk mengambil amplop. Kemudian Pak Jokowi memberikan amplop itu kepada ibu-ibu tersebut. Semoga bermanfaat ya, Bu. On the spot, bantuan-bantuan ya, guys. Salah sebut lokasi Baru kali ini, Presiden Jokowi dikoreksi langsung oleh warga negaranya saat melakukan kesalahan dalam pidatonya. Nah lo, emang kesalahannya apa sih? Rupanya dalam pidatonya yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau salah menyebut nama desa. Seharusnya desa Gemplong, tapi Pak Jokowi justru menyebut desa Gemplong. Sontah kali ini langsung dikoreksi oleh warga yang hadir. Di desa Gemplong, di Kabupaten Sleiman. Wah, Sekretaris Presiden kurang teliti nih. Jadinya diprotes warga deh. Guna membenarkan hal tersebut, Pak Jokowi memanggil salah satu warga untuk naik. Bukannya kesal, warga yang berani maju dan mengoreksi Pak Jokowi justru mendapat hadiah berupa sepeda setelah menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Jokowi. Suka pesan makanan via aplikasi Hayo, siapa yang punya kebiasaan seperti ini? Hayo ngaku. Tenang guys, kalian gak sendirian kok? Ternyata Presiden Jokowi juga suka pesan makanan via aplikasi lho. Tapi bedanya, Pak Jokowi selalu meminta tolong kepada Kaisang untuk parihal yang satu ide. Kelakuan unik Pak Jokowi ini diungkapkan langsung oleh Kaisang. Rupanya, alasan Pak Jokowi menggunakan jasa Kaisang adalah untuk menyesati protokol keamanan atau check food dari Istana Negara untuk sang Presiden. Karena ribetnya itulah, Pak Jokowi selalu meminta Kaisang untuk memesan makanan. Waduh, berarti ketahuan dong. Bisa Tidur Dimana Saja Sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi memiliki agenda yang sangat padat. Dimana agenda atau kegiatan tersebut tentu menguras energinya. Jika tidak pandai mengatur waktu untuk beristirahat, kesehatan beliau pasti terganggu. Santai dia guys. Nah, usut punya usut. Ternyata Pak Jokowi mudah terlelap saat di perjalanan kalah hendak berkunjung ke suatu tempat. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan sopir Pak Jokowi, yaitu Suliadi. Bahkan Pak Jokowi pernah tertidur sekitar satu jam di dalam mobil. Padahal ia sudah sampai di rumah. Karena terlihat begitu lelah, sang sopir dan ajudan enggan membangunkan Pak Jokowi. Alhasil, mereka pun ikut menunggu di dalam mobil sampai Pak Jokowi terbangun. Bagi-Bagi Sembako Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saja Presiden Jokowi mengunjungi salah satu terminal di daerah Jakarta Barat. Meskipun hanya berada di dalam mobil, Pak Jokowi menyempatkan diri menyapa warganya dengan membuka kaca mobilnya. Tidak lama berselang, Pak Jokowi kembali menaikkan kaca mobil dan meninggalkan terminal, lalu melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah Pak Jokowi meninggalkan terminal, warga di sekitar terminal tiba-tiba berlarian dan ikut mengantri. Hmm, kira-kira mereka pada ngantri buat apa ya? Masa foto sama Pak Jokowi? Kan beliaunya udah pergi. Hmm, ternyata nih mereka berlarian dan membentuk antrian yang panjang karena ingin mendapatkan sembako pembagian dari Pak Jokowi. Wow, luar biasa Pak Jokowi ini guys. Cukur Rambut Seorang Presiden pada umumnya akan memilih untuk mengundang hairstylist ke istana jika sedang dibutuhkan. Namun, hal tersebut justru tidak berlaku untuk seorang Presiden Jokowi. Untuk urusan rambut, Pak Jokowi lebih memilih untuk datang langsung ke tempat cukur rambut atau barbershop. Saat itu, ia ditemani oleh anak bungsunya Kaisan untuk mengunjungi tempat cukur rambut yang kekinian tersebut. Loh, pas pampresnya mana Pak? Ayo, kabur lagi ya dari pas pampres. Setelah rambutnya dicukur, Pak Jokowi juga meminta agar rambutnya diberi pomet atau gel kekinian. Mungkin biar rambutnya terlihat lebih tebal kali ya. Menurut kalian, kelakuan Pak Jokowi yang paling unik yang mana nih? Komen di bawah ya. Thank you update lovers. Demikianlah guys, video daripada channel Low Update Pro. Secara kesempatan dalam video ini, saya melihat aksi Presiden Jokowi. Pada saya sangat unik. Jarang Presiden yang berkelakuan seperti begini guys. Karena biasanya, seorang Presiden kemana dia pergi, pas pampres ini guys, sentiasa berada di sisinya guys. Dan menjadi peneman setia kemana dia pergi. Tapi Presiden Jokowi ini, dia berusaha keras untuk melahirkan diri daripada pas pampres guys. Selain daripada itu, Presiden Jokowi juga bertindak di luar dugaan. Sebagai contoh, memperlihatkan, sungguhannya untuk mendekati rakyat itu sangat jelas kelihatan guys. Apabila seorang Presiden memperlihatkan watak seperti begini, maka semua warga yang melihat apa yang dibuat oleh seorang Presiden, maka mereka sangat respect, sangat hormat kepada Presiden seperti begini. Inilah kunci ataupun rahasia kepada Presiden Jokowi bagaimana beliau mendekati semua warga yang berada di Indonesia. Dan tidak heranlah pada ketika ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai pembangunan yang cukup laju guys. Di era pandemik ini, kebanyakan negara pembangunannya sangat perlahan. Tapi di Indonesia dalam era Jokowi ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tahap pembangunan yang cukup laju di zaman ataupun di era pandemik ini. Apapun, kita mendoakan dan mengharapkan semoga Presiden Jokowi jasa sehat walafiat dan terus menerajui kepimpinan di Indonesia ini dengan mengambil tira pendapat ataupun pembangunan secara menyeluruh guys. Itu sebahagian daripada pandangan lebah studio guys. Mungkin anda mau punya pandangan sendiri, anda boleh komen di bawah. Sekian, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.